Badan legislasi DPR RI menerima aspirasi mengenai rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Beberapa masukan menyebut kearifan lokal Betawi sebagai budaya asli Jakarta perlu diakomodir. Mewakili aspirasi pemuda suku Betawi, Ikhwan Ridwan menjelaskan, suku Betawi telah hidup berdampingan dengan kompleksitas ibu kota negara selama bertahun-tahun. Sudah seharusnya, eksistensi budaya Betawi mendapatkan tempat dalam RUU DKJ. Nah ini yang kita usulkan pada perubahan kali ini membuka peluang untuk kita mendorong nama Betawi itu atau lembaga adat Betawi itu bisa masuk. Mudah-mudahan dengan demikian harapan kami dari warga Betawi yang selama sekian lama telah memberikan tanahnya untuk ibu kota negara dan hari ini ibu kota negara pindah kami minta untuk diakomodir. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baydowi menyambut baik aspirasi tersebut. Menurutnya, keberadaan lembaga adat Betawi dalam RUU DKJ akan menjadikan kota Jakarta sebagai potret kearifan lokal yang bersinergi dengan dinamika perekonomian kota. Pasti karena di ibu kota itu ada aspek budaya sosial yang kesejarahan yang harus dipertahankan. Situ-situ sejarah di sini banyak. Jangan gara-gara menjadi pusat ekonomi di situ dirubuhkan, enggak boleh. Itulah ciri khasnya Jakarta dibanding dengan kota-kota besar di dunia. Ken dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.